Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anakku yang terpilih dan dipilih bisa masuk ke SMK Negeri 3 Bale Enda Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Bilahi Robi Pada kesempatan ini saya akan membeberkan beberapa kegiatan tentang otomatisasi tata kelola perkantoran Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Nama saya ICT Aisyah Saya lahir di Bandung pada tanggal 11 Juni 1966 Pada tahun ini sebagai tugas tambahan yang diimbangkan dari sekolah terhadap saya Itu saya masih menjabat sebagai ketua program OTKP Dan dalam pelaksanaan KBM Saya dibantu oleh beberapa orang guru profesional Yang pertama adalah Ibu Ratih, Ibu Ajah Sri Rahayu, Bapak Salman, Bapak Anggi, Ibu Sinta, Ibu Anggini, Ibu Elis, dan Ibu Dentin Dari pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru ini Itu mencakup beberapa materi yang sebagai dasarnya itu terangkung atau berdasarkan kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar Yang sudah digariskan dalam Permen Nah disini yang akan dipelajari adalah yang pertama dari mulai simulasi dan komunikasi digital Kemudian ekonomi bisnis, IPA, administrasi umum Kemudian untuk C2-nya kita akan mempelajari materi dari mulai teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan Itu untuk C2 Sedangkan untuk C3-nya dimulai dari Otomatisasi tata kelola kepegawaian Otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana Otomatisasi tata kelola keuangan Otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan Dan semuanya itu mencakup bagaimana cara seorang arsiparis, administrator, sekretaris, dan administrasi secara umumnya yang lebih spesifik KBM-nya dilaksanakan dari mulai jam 7 sampai dengan jam 16.15 untuk pada saat normal Kemudian pada saat KBM selain daripada materi tersebut Kita akan belajar mengenal industri Yang dikenal dengan kunjungan industri Nah pada kesempatan ini Kita akan berangkat ke Jogja Yang sudah itu Yang sudah dari 2016 2017 mulai ada kunjin Sampai dengan tahun 2019 Itu dilaksanakan Kita berkunjung ke arsip daerah Jogjakarta Kemudian untuk praktek kerja industrinya Untuk OTKP ditempatkan pada kantor-kantor di sekitar wilayah Bale Endah ini Dan beberapa yang di luar Bale Endah Itu untuk tahun ini Tahun kemarin 2019-2020 Kunjungan industri dilaksanakan hanya di beberapa perusahaan Dari yang awalnya 30 perusahaan Tahun kemarin hanya kurang lebih 15 perusahaan atau 15 kantor Salah satunya adalah di UPI Dispusipda Kemudian arsip daerah Kecamatan Kelurahan Dan di Kabupaten Itu untuk prakerin Sementara untuk penilaian Penilaian itu dimulai dari PAT PAS Juga dengan ujikom Ujikom dilakukan kerjasama antara sekolah dengan perusahaan Jadi sebagai asesornya Itu diambil dari perusahaan Terkecuali nanti Kalau sudah ada LSP Ujikom dilakukan oleh LSP LSP itu apa? LSP itu lembaga sertifikat profesional Nah itu ya Kemudian dari tahun 2016 sampai hari ini Sudah banyak sekali prestasi yang diberikan oleh siswa-siswi SMK Negeri 3 Dari mulai olahraga, akademik, kesenian dan sebagainya Dan untuk tingkat LKS Tingkat provinsi Kita sudah masuk di 5 besar Dan untuk LKAP sejawa barat Tahun 2019 Itu diberikan oleh 7 orang Siswa-siswi itu mereka mendapatkan Peringkat keempat sampai dengan ketujuh Itu dan Untuk Kedisiplinan sekarang Karena kita belajar tentang Humas dan keprotokolan Dimana disana Yang dipelajarinya adalah Dari mulai Bagaimana kita memberikan pelayanan Sampai dengan kita membuat laporan Apa yang sudah kita kerjakan Nah disini penampilan adalah Nomor pertama Yang harus wajib Dilakukan oleh siswa-siswi Dengan pakaian yang rapi Nah disini Akan ada tutorial Tutorial daripada Cara berkerudung Karena kerudung SMK3 Untuk jurusan OTKP Berbeda dengan jurusan yang lain Nah ini Akan diberikan Bagaimana tutorial Kerudung untuk siswi SMK Negeri 3 Balai Endah Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati